Oke, Ulva, kita jadinya mau nonton apa? Gak tau. Kalau kita ngeliat di sini, kalian mau request apa? Dasi Gantung Study Tour, Bang. Mau liat dasi Gantung Study Tour? Oh, Divi episode karena aku, soalnya. Mau liat yang mana? Dasi Gantung. Oke, kita cek langsung. Dasi Gantung. Api lama gak? Mari kita liat. Study Tour. Study Tour sampe episode 27 loh. Dan siap episodenya. 5 menit. Kok itu ada baru part 3? Part 3 ini Serena yang hilang. Jadi dia di Study Tour, si Serena lagi hilang. Mau liat dasi Gantung Study Tour? Tapi kita gak bisa ngeliat banyak-banyak ya. Ya gimana? Yaudah, kita nonton dasi Gantung Study Tour. Kita ikut yang ini aja ya. Nih, sampe gak bisa ikut. Eh, gak boleh ikut. Oke, study tour. Ini emang berlanjutan. Berlanjutan. Yang Study Tour Serena hilang aja. Oh, gak bisa ya? Gak bisa dari awal. Jadi kita tahu Study Tournya ngapain. Oke, let's go. Masih sama dia. Openingnya gak berubah dari dulu. Pak, pak mau tanya. Oh, Bumen. Biasanya antara ada dan tiada kamu di sini. Yaudah, mau tanya yang mana yang belum merti. Kata kelas lain ada Study Tour, pak. Terus udah dibagiin surat izin juga. Kita kok belum dikasih kabar, pak. Kirain mau nanya pelajaran tadi. Rupanya pertanyaan anggap. Si Raki kan itu? Ya, bener. Nanti ada Study Tour. Jadi kita kemana nih, pak? Wih, gak sabar sudah kita nih. Gak tahu juga saya. Tapi kelas lain ada yang mau ke kebun binatang, tuh. Berarti kita juga, pak. Yang gala. Di sini kan udah kebun binatang. Lepaskan lagi kalian ke sana. Dah biasa. Marga 1, lah. Sekolah. Ya, beda lah, pak. Dari sisi desain tampilan kita udah berbeda. Di sana ada kakinya 4, 5, 6, 1000. Lah, kalau kelas ini gak ada. Allah, beda kaki doang. Kelakuan kan tetap sama. Beda juga, pak. Di sana ada yang bisa terbang. Di kelas ini gak ada yang bisa. Itu kelakuan, pak. Itu di kantin habis lompat dari T4 tuh siapa? Buset, lari lompat lompat. Wah, itu anu. Itu anu. Wah, siapa tuh ya? Gak kenal juga kita. Sampai masuk koran kemarin. Sebuah sekolah diduga melakukan pengembangan penelitian ilegal anak-anak mutan. Anak-anak mutan, pak. Sekali-sekali viral. Lumayan promosi. Ayolah, pak. Masa kelas kita gak dikasih study tour? Gak ada perkiraan gak kelas kami kira-kira kemana gitu, pak? Gak tahu, malas mikir saya. Ya, coba diskusi sama sekolah, pak. Biar kita bisa ikut. Udahlah. Nah, kalau kata netizen, lo tuh gak diajak. Gak bisa gini, pak. Eh, aku gak bisa tidur ini. Kami menuntut keadilan. Kalau berdasarkan ramalan saya sih, kalian gak diikutkan. Kenapa, pak? Bikin malu, menyusahkan. Lagiannya diajak cuma golongan manusia penuh kesehatan jiwa. Eh, masa kelas ko yang gak diajak study tour? Kenapa kita selalu dana tirikan? Apa pindah kelas aja ya? Tapi siapa yang mau menangkut diriku yang sangat istimewa ini? Oh, jangan. Pending kita cariin internet dulu. Cara ikut study tour tanpa izin. Tapi kalau gak dapat izin, ntar bis kita kebolak. Aduh, kacau juga. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Aduh, kenapa kau muncul di saat yang gak tempat sih? Sepatu baju apa lagi, Tuhan Putri? Bukan sepatu kaca kah sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Tiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baju. Makanya, beri yang ori, jangan kawek. Kurang ajar aku menaulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi gak ada yang melihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi setarang malah hilang. Tapi sedikit tidak percaya karena aku lihat yang nyetukannya di sini. Kau benar-benar tidak melihatnya atau matamu sadi yang tak talap. Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang gak liat, bah. Ya, sudahlah. Kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Lebih baik aku bertanya pada JTAI. Eh, eh, tunggu dulu. Kok kelas pika pada dapat study turun gak? Tentu saja ada. Biar ku tebak. Kalian kelas hutan pasti tidak diajak, ya? Iya, setawal. Sama bilang, pasti diajak lah. Yah, kasihan di tinggal. Tunggu, dia ininya loh. Kayak suaranya, apa namanya, Google Translate tau? Gaya ngomongnya. Baru sadar aku. Enggak. Di saat study tur, pasti sangat seru. Jalan-jalan, keliling-keliling bertunggung pangeran sambil memetik kolangkaling. Kayaknya yang kasihan kau deh. Udah stress, halo lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Oh ala sih, kampret. Siapa nih dia? Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine. Gak tau, gak liat. Mantap, bikin banget. Hmm. Namanya pangeran. Oh, itu sepatu. Itu di tempat sampah. Tidak ku sangka, ternyata pangan jaman sekarang banyak ya refleks. Pala kau refleks. Ya iyalah, kalau frisien flek jadi susu lah tuh. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Aw, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku? Cewe yang maki sepatu seperti ini? Itu gak sepatumu? Hmm, ku kira banyak dibalut emas. Rupanya cuma besi karatan. Jangan mulutmu. Kok pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol? Eh, sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau bung di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalahnya nih. Itu kalau harga 50 juta, kok bisa gantiin? Bisa, tapi gak mau. Duh, salah mau lagi. Kan jadi Tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Lihat-lihat dari manapun, itu cuma barang rosokan. Mana Spanyol itu masih malah. Tidak mau ngomongin sepatu jadinya. Woy, sini enak. Spanyol, Spanyol, Spanyol. Mana Spanyol-sampah, luar banget. Mana StanyTour-nya? Oh, dia pakai voiceover sekarang. Ada tim gambar, ada tim kreator. Oh, udah punya timnya. Oh, dulu sih Serena doang. Kayak part 2 nih. Kenapa dari StanyTour ngomongin sepatu udah? Lanjut part 2, part 3 ya. Ada monkey. Kok dia bangun ya? Wah, itu pasti mahal ya, Ica? Tendus aja. Ini kan barang Spanyol. Spanyol-sampah. Spanyol-sampah. Pantes di tempat sampah. Drama banget sih. Sega mulutnya. Sangat tidak terdugong. Seranku sih tabrakan diri ke truk aja. Pasti nanti pindah alam. Lalu aku akan bertemu doang seorang pangerak. Kita udah main ini tau. Dimensi lain Serena. Iya, tau aku. Udah lemah banget ya? Tapi itu... Enggak, ketemu mainkan tau. Dari dulu udah bisa didonor. Mungkin udah diininin, gak ditambahin karakter baru. Juta. 50. Ribu. Runtas apa nih? Pas sisa di tour. Kelasku kok gak ada. Kelasku mana? Kelasmu gak bisa ikut. Wah, apaan bisa gitu? Siapa yang larang? Aku yang larang. Nah, ini nih. Siapa nih Pak Guru yang larang? Contoh pemimpin yang menyensanakan rakyat. Gak bisa. Pokoknya kelas kau harus ikut. Sudah dibilang gak bisa. Kok kayak kau aja yang punya sekolah nih? Sudah, gak usah banyak protes. Ikuti aja aturannya. Kenapa sih? Yang urus tadi tuh osis ya? Gak ada tuh. Gak tau aku. Kau kan osis, seharusnya tau dong Mon. Iya, tapi gak ada yang bahas tentang itu. Jadi kayaknya guru semua yang urus. Gak ada yang bahas atau kau yang gak diajak? Kok gitu? Gimana osis gak diajak? Sudah kuduga kok gak tau? Ini 2 tahun si Monika masih ada yang lulus-lulus sekolah. Tadi rata-raba, kertas lebaran tadi tuh buat tiap kelas. Kalau kertasnya sama dia, berarti kan osis yang urus. Iya juga ya. Tapi kok aku bisa sampe gak tau sih? Anda gak diajak melikah, anak gak asing berarti. Kok kayak seolah-olah ada yang buat kesalahan besar aja ya kita? Tapi kalau misalnya ada kepentuan siapa-siapa yang mulai ikut, misalnya melanggar apa gitu, pasti dikasih tau lah kan? Iya, ini udah mau deket hari-hari baru tiba-tiba udah bagi selebaran aja. Kan kelihatan banget sengajanya. Apa mendadak ini supaya kita gak sempat protes ya? Pastilah tuh. Ada salah apa coba kita sama sekolah? Perasaan gak ada bahkan. Baling parah waktu itu cuma robohin pagar sekolah belakang. Iya, tapi habis itu kan kita benerin lagi. Iya, nantilah kita coba ngomong sama dorang. Pak, dulu ada studi turun gak? Kenapa? Kok tiba-tiba meminta duit ya? Bukan itu. Tapi iya juga sih. Tapi bukan itu yang terpenting. Dulu ya? Zaman dulu kapan ini? Kalau zaman viraun belum ada? Gak gitu. Maksudnya pas bapak masih sekolah dulu. Pasti bapaknya sekolah zaman viraun emang. Kok makin keren-keren aja nama sekarang? Itu nah, yang jalan-jalan ke alam atau tempat bersejarah. Terus sambil belajar juga. Oh ya ampun. So elit betul namanya. Padahal cuma ekspedisi menyatu dengan alam dong. Menyatu dengan alam? Oh iya juga ya. Istilah sekarang itu memperibet aja. Iya. Kalau ada yang mudah kenapa pilih yang gampang? Itu kabar studi turmu? Kayaknya minggu ini atau minggu depan gitu. Kalau ada yang mudah kenapa pilih yang gampang itu sama aja. Tapi masa gak bisa ikut? Kenapa bisa gitu? Gak tau gar-gar apa. Mungkin kelasmu kan sudah terlalu menyatu dengan alam. Oh iya jadi gak perlu dikut lagi. Mereka coba sama panitianya. Kelasnya udah marah ke satu. Tapi yang ngatur semua itu sebenarnya osis, Pak. Kalau gitu ngomong ke temanmu yang osis. Atau kalian langsung ngomong sama ketuanya sekalian. Nah itu dia, Pak. Ketua osisnya kan si Ratara. Sudah tadi aku ngomong sama dia. Tetep gak bisa. Terus temanku sekelas kan si Matika osis juga. Jadi dia gak dapet info. Jadi kayak kelas kami itu beneran gak dihajak gitu, Nam. Semua info tadi itu disembunyikan semua. Nah, siapa tuh? Coba bukakan pintu dulu. Oke, Pak. Ratara nih tiba-tiba. Dispangeran nih. Cepat itu nanti pintu kita rusak. Diketok terus. Iya sebentar, Bapak. Ya ampun tebal, Pak. Pintu kita nih. Setebal iman kita. Itu dia masalahnya. Tampak tipis itu pintu. Cepat buka. Siapa tau maling. Maling apa ya masuk main ketuk bintu dulu, Pak? Ya ampun. Iya, iya. Sebentar. Pangeran. Oh iya. Dari sekian banyak orang, kenapa harus dia yang datang? Aku belum sempat ngomong padahal. Eh. Siapa itu tadi? Angin, Pak. Mana ada angin sekelas itu? Orang itu. Coba Bapak lihat siapa sih? Eh, tunggu dulu, Pak. Sekarang mumpung orangnya di sini. Bilang kelas Sultan harus ikut study tour gitu. Semuanya. Iya, iya. Gampang aja itu. Eh, kamu tuh. Duduk dulu. Ada apa nih? Duh, semoga bapakku berhasil ngomong semuanya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongnya apa ya, mereka? Ngapain sih ketua kelas semuanya ke rumahnya si Serena ketemu bapaknya? Pusing! Sudah kayak ngapel. Serena tuh ngomongnya cepat banget. Eh iya, dia ngomongnya makin cepat nih kayaknya nih. Makin jago. Mau nge-rap kayaknya si Serena. Oke, George. Tapi dia ngapain ke rumah Serena ya? Ngapel lah kayaknya. Ngapain rumah si Serena ketemu sama bapaknya gitu loh. Duh, semoga bapakku berhasil ngomong semuanya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongin apa ya, mereka? Mau keiput tapi gak ngerti juga. Ah, pusing! Mau keiput tapi gak ngerti juga. Apa yang lagi mereka bahas? Kalau gak ngerti, ada Google Translate. Apaan Google Translate? Tapi kalau ngomongin apa ya? Emang ngomongnya pake bahasa Inggris, pake bahasa lain. Apa ngobrol pake bahasa Albu? Anjay, pake bahasa Albu dan Translate-nya dong. Nikmati Google Translate tanpa jadah iklan hanya di Google Translate premium. Aduh, masa gapakah ada iklan lagi? Oke, aku harus udah makan dengan sesama. Ada Google Translate premium ya? Tuh kan, kalau ngobrol pasti ribut, taktuk, taktuk, taktuk. Main catur. Apakah kamu gak pernah lama aja di Google Translate sendiri? Main catur dong. Gak mungkin Santi Morse kan? Santi Morse dong. Maaf, bahasa tidak terdeteksi. Layanan ini tidak melayani bahasa purba. Hmm, matang, Translate tuh gak bisa deteksi. Oke, bahasa purba bukan ketok-ketok ya. Layanan, ada tamu kah di depan? Kayak gitu dong. Ya, kenapa, Ma? Itu bawa kan minum ya? Mama lagi sibuk. Tapi jangan botolnya di depan kulkas ya. Itu deterjen milishek. Luar pesticida kan, Ma? Mama suka ketukar tuh deterjen sama pesticida. Enggak, betul lah deterjen itu. Kenapa terlalu banyak barang berbahaya di rumah ini? Nih, minumnya. Gak ada racunnya kan ini? Kok bapaknya taruh sih gak ada racun ini? Oh, gak apa-apa. Kuat-kuat. Sudah biasa keracunan kan? Aku gak sekebal anakmu loh, Om. Gak ada racunnya, Batu 22. Minumlah. Gak balik masuk? Enggak, aku mau dengerin lagi bahasa apain. Bahasa sudah dikenali. Dia ngomongnya pakai bluetooth ya? Bukan saya tetep tak ngerti aku. Ada sensor otomatisnya, Woy. Ada sensor otomatis. Oh, jadi gitu ternyata. Nah, udah langsung balik lagi. Jadi dia ngomongin apa sih? Loh, gak gimana kakak di panjang lebar gitu? Percuma dong duduk di situ dari tadi. Dia so cool banget dah. Suaranya apa gitu dah? Dia ngeluarkan jurus dan kodamu di sini. Jadi bapak-bapak sekalian apa yang sedang kalian bicarakan karena jujur bahasa kalian lebih susah dimengerti dibandingkan bahasa Optimus Prime. Bahasa robot aja aku masih bisa ngerti. Ini enggak. Jadi kita masih cari durang kamu bilang lagi. Terus, hasil akhirnya? Ternyata memang gak bisa. Oke. Kalau dibilang lo pintar, lo punya kuasa. Tapi buat gue gak gitu, nyet. Woy, masukkan di ruang soul. Nyet, siapa lagi? Memang template-nya gitu. Oh. Ibaratnya gue gak punya otak. Lawan orang yang punya otak. Bisa jadi gue menang. Soal masak air. Cokok. Apa sih? Bentar, Pak. Bukan lagi ke pantun ini. Nggak usah ketawa. Lagi serius ini. Jadi kelas gue bisa ikutkan? Kalau itu gak bisa. Pak, lihat. Mana bisa begitu kan? Ini menyakut kebahagiaan masa muda kami sekelas. Kapan lagi bisa jalan-jalan gini sama teman sekelas? Iya, iya. Sementara-sementara. Papa pusing. Ini aja. Kita janji gak bakal mengeluarkan bakat spesial kami. Atau apa kan bukan bakat spesialnya juga? Sebenarnya bukan kelasmu. Tapi lebih kekalnya sih. Oh, jadi sebenarnya... Tidak bisa ikut dia yang ikut. Tapi kenapa malah satu kelas gue yang jadi korban? Nanti sedih kalau sendirian gak diajak. Makanya sekalian satu kelas aja. Iya, nanti tengah malam nangis. Sejak kapan aku nangis setelah malam? Pak, itu kan Mbak Kunti samping jendela. Oh, gak bisa bedain, Papa. Mirip sih. Bapak nyepet tau udah berada ada Kunti di samping. Aku harus sendirian aja. Iya, iya. Gampang aja itu. Udah, masuk ke sana. Jadi gimana, Pak? Staditor itu berhari-hari, kan? Iya, kayaknya sekitar empat harian gitu. Gak apa-apa, Pak itu. Takut nanti kamu hilang lagi. Gak apa-apa, Pak. Itu kan udah lama juga. Kan udah gak lagi. Dia bakal menyentuh dengan alam terus ngilang tiba-tiba. Kamu gak mungkin bisa ikut juga. Kalau ada apa-apa, nanti susah. Gak apa, aman aja itu. Nanti kan banyak temanku juga. Papa juga agak setengah hati ngizinin kamu ikut ini. Gak usah ikut aja ya. Pasti udah kena provokasi tadi nih. Sebenarnya yang lebih ngerti kan dia. Papa gak bisa liat hal-hal kayak gitu. Beda sama kalian. Oh, kalau liat hal-hal kayak gitu. Dia bisa ngeliat gitu. Udah, gak apa-apa, Pak. Pokoknya aman. Nanti biar aku aja yang ngomong. Kalau gak ikut, kasihan juga. Tapi kalau ikut takut kenapa-napa. Oh, paham kenapa Serena gak bisa ikut. Karena kan dia kan bisa kayak gitu. Kenapa dia bisa ngeliat hal-hal aneh gitu sih. Tapi sebelumnya juga aneh-aneh. Emang dari dulu sih Serena aneh. Cuman si pangeran kenapa bisa tahu kalau si Serena bakal aneh gitu loh. Tuh kan bener tebakanku. Sebenarnya si Rattara itu cuman khawatir. Sedih lah. Gimana sih? Kayak karena kondisi sudah tidak kondusif lagi nih si bayi. Sudah bangun. Hmm, segitu dulu aja. Karena ini juga ada sampai 27 kali lima menit. Mantap Serena. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!